Terima kasih. Ini doknya perdarangan baru dari rumah dokter. Oh baik pak, kalau barisnya koronologinya seperti apa ya perdarangannya gitu? Jadi gini dok. Perdarahan pada ibu hamil umum terjadi. Perdarahan biasanya terjadi pada usia 1-2 minggu atau pada trimester 1 kehamilan. Sebenarnya mams gak perlu khawatir, kondisi ini tidak selalu menandakan adanya bahaya yang serius pada kehamilan. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut, ibu hamil disarankan untuk beristirahat dan tidak dulu melakukan aktivitas yang berat ataupun berpergian yang jauh. Dan pastikan kita tetap harus mengecek A, B, dan juga C. Airway, breathing, and circulation saat perdarahan terjadi. Jika dirasa keadaan mams sudah stabil, dapat beristirahat lebih lanjut atau juga dapat dirujuk ke dokter apabila diperlukan. Kontraksi rahim Kontraksi rahim merupakan hal yang sudah wajar terjadi pada ibu hamil tiap trimester 1, 2, dan 3. Di kala 2, kontraksi rahim lebih cepat, kira-kira 2-3 menit sekali. Pada kala 3, kontraksi rahim untuk melepas ari-ari atau placenta bayi dalam 6-15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan. Biasanya, pada trimester 3 kehamilan, kontraksi rahim lebih kuat dan sering sampai persalinan. Yang menjadikan bahaya apabila terjadi kontraksi, yaitu durasi kontraksi makin pendek, semakin lama semakin kuat, dan daerah paling sakit pada punggung bagian bawah. Dan seringkali keluar lendir bercampur darah pada punggung bagian bawah. Astaga, Dek! Kenapa itu, Dek? Aduh, aduh, bang! Normalnya ketuban akan pecah beberapa saat sebelum janin dilahirkan. Namun, apabila ketuban pecah sebelum usia kandungan berumur 37 minggu, maka kondisi tersebut dikatakan sebagai ketuban pecah dini. Nah, jika hal ini terjadi, mouse perlu langsung diperiksa oleh dokter. Pasalnya, kondisi tersebut bisa menjadi pertanda kelahiran prematur. Selain itu, pecahnya ketuban dini juga dapat menyebabkan resiko terjadinya infeksi. Mendekati akhir kehamilan, banyak ibu hamil yang semakin sulit menahan keluarnya urin. Jadi, banyak pula ibu hamil yang salah sangka dan mengira bahwa urin yang keluar tersebut adalah air ketuban. Jadi, kalau mams mengeluarkan cairan dari vagina dalam jumlah banyak dan terjadi secara tiba-tiba, segera periksakan ke dokter untuk memastikan cairan apakah itu. Pergerakan janin yang normal biasanya 10 kali atau lebih gerakan dalam 2 jam. Biasanya mams dapat merasakan pergerakan janin saat berbaring miring. Dan gerakan janin yang dapat dirasakan oleh ibu hamil, yaitu tendangan atau kepakan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa janin kurang bergerak dalam kandungan. Seperti penurunan volume cairan ketuban, keadaan tidur janin, obesitas, dan merokok. Dan juga dapat berpengaruh dari penggunaan obat tertentu seperti benzodiazepine, metadon, opioid lain, serta merokok. Dimana hal tersebut dapat menyebabkan penekanan sementara pada gerakan janin. Ibu hamil biasanya mengalami pembengkakan, contohnya pada tangan, kaki, dan wajah. Bengkak dapat menunjukkan tanda bahaya apabila bengkak terjadi pada seluruh tubuh, ataupun muncul pada wajah serta tangan, dan tidak hilang setelah beristirahat. Dan juga biasanya disertai keluhan lainnya seperti kepala pusing, peningkatan tekanan darah, nyeri ulu hati, kenaikan berat badan yang cepat, kejang, dan pandangan kabur. Salah satu penyebab dari pembengkakan yang tidak normal tersebut adalah preeklampsia. Pembengkakan pada preeklampsia ini disebabkan karena kadar albumin dalam darah yang mengalami penurunan. Ketika jumlah albumin sedikit, maka akan sulit menjalankan fungsinya dalam darah dengan maksimal. Sehingga cairan yang berada pada pembuluh darah akan keluar ke jaringan dan menyebabkan terjadinya bengkak. Jadi begitu dokter, gilaan dok, terus akan beristirahat dok. Jadi yang bapak sebutkan tadi itu merupakan sadar bagaimana pada kerambungan. Nah untuk memastikan lebih lanjut, mungkin nantinya kita akan membuatkan pembisahan lanjutkan ya pak ya. Dari bapak sendiri, apakah bapak setuju untuk istrinya nanti saya buat pembisahan? Ini ini silahkan kalau secepatnya doknya. Terima kasih telah menonton!